Kalau berbicara soal atlet profesional tentunya akan melakukan segala cara untuk mempercepat masa pemulihan tubuhnya. Salah satunya dengan krioterapi. Seperti dari film Visi Ilmiah, kerapi ini dilakukan dengan masuk ke mesin pendingin bersuhu minus 80 derajat Celcius. Pemulihan dengan krioterapi bukan sesuatu yang asing lagi bagi atlet elit dunia sekelas Floyd Mayweather dan Lebron James. Baru-baru ini bintang basket nasional asal CLS Knights Surabaya, Mario Wu Sang dan Duke Cruz mencoba terapi jenis ini di Polaris Indonesia. Satu-satunya penyedia jasa krioterapi sejak awal Mei 2017. Mungkin Anda pernah mengalami cedera karena berolahraga dan pernah mengompresnya dengan es batu yang suhunya mulai dari 0 sampai minus 6 derajat saja. Namun, mesin di belakang saya ini suhunya bisa mencapai minus 130 derajat Celcius dan memiliki kegunaan yang mungkin lebih baik untuk mengobati cedera selabat olahraga. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita coba. Krioterapi merupakan teknik perawatan non-invasif dengan cara memaparkan kulit terhadap gas nitrogen dingin untuk memicu respons alami dari tubuh dengan suhu hingga minus 130 derajat Celcius. Lebih dingin dari suhu yang tercatat oleh NASA di Antartika. Bagaimana cara memiliki kegunaan krioterapi? Metabolisme, jadinya antibody-nya juga meningkat. Kalau ada gangguan tidur juga bagus banget sih ini. Karena dengan dia masuk ke dalam, hormon endorfinnya juga dilepas jadi lebih relaks. Seperti yang bisa Anda lihat di mana saya, suhu di dalam tabung ini sudah mencapai lebih dari minus 80 derajat Celcius. Saya seperti berada di dalam film fiksi ilmiah. Saya tidak bisa lagi merasakan kaki saya keren dingin sekali. Selama sesi whole body cryotherapy, cryocabin diisi gas nitrogen kering dengan pola terkontrol menutupi seluruh tubuh kecuali kepala selama 3 menit dimulai dari suhu minus 80 derajat Celcius. Setelah 3 menit berada di dalam mesin cryotherapy ini, saya memang merasakan lebih segar dan merasa lebih bangun dari kondisi saya awal sebelum masuk tadi. Dan saya merasakan mati rasa di seluruh badan saya, namun saya cukup menyenangkan. Ada pula sesi cryotherapy lokal, memaparkan gas nitrogen kering dingin setidaknya minus 110 derajat Celcius ke target area tubuh secara spesifik, misal ke bagian yang mengalami cedera. Kalau ke tubuh kita, kalau ada inflamasi atau akut atau kronik seperti itu, itu bantu untuk ke arah ngurangin nyeri gitu. Jadi sirkulasi darah dengan alat ini kita bisa memperlancar sirkulasi darah juga sehingga ketika ada inflamasi di situ mempercepat terjadinya penyembuhan. Tapi dalam hitungan menit ini tidak datang dengan harga murah. Anda harus merogoh kocek mulai dari 500 ribu hingga sekitar 1 juta rupiah untuk tiap sesi. Azalia Pinata, Jakarta.